Selamat siang, hari ini aksi demo digelar di sejumlah daerah memprotes revisi undang-undang pilkada setelah MK mengeluarkan keputusan terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Jika nantinya KPU sebagai penyelenggara pilkada tidak mengikuti keputusan MK yang sudah final dan mengikat, maka dipastikan gelaran pilkada di 545 daerah di seluruh Indonesia terancam tidak memiliki legitimasi dan juga ikonstitusional. Saya Bini Dermawan ini adalah redaksi mendalam terpercaya. Hingga kami siang sih unjuk rasa menentang rencana DPR yang akan merevisi undang-undang pilkada masih berlangsung. Dan kita akan bergabung dengan koresponden Albi Pratama di depan gedung DPR RI Jakarta. Selamat siang Albi, bisa Anda sampaikan bagaimana suasana di gedung DPR, di depan gedung DPR pada siang ini. Ya, selamat siang Beni. Beni, dapat saya sampaikan saat ini saya masih berada di depan gedung DPR MPR RI, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Dan inilah situasi terkini dari aksi unjuk rasa dengan tema Indonesia Darurat, di mana ini tergabung dari berbagai macam elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, kaum buruh, petani, lalu juga nelayan dari beberapa wilayah, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, dan juga Banten, masyarakat sipil, dan juga tadi ada sejumlah kalangan dari publik figur. Dan saat ini memang, walaupun sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat tadi, kita sama-sama menyaksikan bahwa salah satu perwakilan dari DPR RI, sekaligus perwakilan dari Badan Legislasi DPR RI, yaitu Habibu Rohman, sudah keluar menemui para demonstran untuk menyampaikan bahwa sidang paripurna terkait dengan rencana untuk melakukan revisi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait dengan Pilkada 2024 ini tidak jadi dilakukan atau batal pada hari ini, tapi masyarakat ataupun sejumlah elemen ini masih merasakan ketidakpuasan. Karena beberapa mengaku hal-hal selain yang saat ini tengah menjadi trending topic, seperti misalnya batasan usia, putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan batasan usia bagi pasangan calon kepala daerah, dan juga terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas bagi para partai politik untuk bisa mencalonkan pasangan calonnya di kontestasi Pilkada 2024 ini sudah disampaikan, tetapi mereka menceritakan bahwa bukan hanya itu saja. Masih ada sejumlah hal lainnya yang memang menjadi perhatian dari para demonstran ini mulai dari adanya kemungkinan ataupun dilakukannya aksi oligarki oleh pemerintah dengan mengkonsolidasikan seluruh partai politik untuk bisa melakukan berbagai macam hal tanpa melalui proses musyawrat dengan rakyat dan lain sebagainya. Dan saat ini saya juga bisa tunjukkan kepada Anda di sebelah sana, para demonstran yang tergabung dari masyarakat sipil dan juga mahasiswa sedang berupaya untuk melakukan penjebolan terhadap pagar dari gedung DPR-MPRRI. Aksi pembakaran ban juga sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu, dan sampai saat ini saya melihat tidak ada pengamanan yang dilakukan oleh pihak aparat kepolisian di sisi luar. Walaupun tadi pagi saya melakukan wawancara dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat, yaitu Komisaris Besar Polisi Susato yang mengatakan ada sekitar 3.200 personil kepolisian dan juga TNI yang disiap siagakan di sejumlah titik untuk mengamankan jalannya aksi ini sendiri. Nah, tapi Beni, kalau misalnya saya bisa sampaikan lagi, beberapa orasi yang disampaikan oleh perwakilan mahasiswa, oleh perwakilan publik figur, baik tadi ada juga beberapa tokoh-tokoh yang bisa dikatakan cukup terkenal, seperti Sutradara Joko Anwar, lalu juga ada aktor Reza Rahadian, ini menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPR-MPRRI ini terkait pemerintah, khususnya DPR-MPRRI seharusnya menjunjung tinggi moral-moral kebangsaan, di mana mereka menuntut DPR-MPRRI untuk tidak melakukan hal-hal di luar sesuatu yang memang bukan untuk kepentingan rakyat. Tadi Reza Rahadian juga mengatakan bahwa Indonesia juga bukanlah milik suatu perkumpulan keluarga tertentu, sehingga Indonesia adalah milik rakyat dan menghimbau kepada seluruh demonstran untuk melakukan aksi unjuk rasa, sampai pihak DPR-MPRRI ini mendengarkan dan juga mengabulkan tuntutan-tuntutan yang memang disampaikan. Meski begitu, Reza Rahadian juga meminta masyarakat ataupun para demonstran untuk melakukan aksinya dengan tertib. Nah, saat ini memang masih terkonsentrasi masa di depan gedung DPR-MPRRI, arus lalu lintas di tempat saya melaporkan saat ini juga bisa dikatakan sudah tertutup total, kendaraan dari arah timur, khususnya dari arah Cawang untuk menuju ke arah Slipi, ini tidak bisa dilintasi baik di jalur lalu lintas ataupun jalan raya maupun di jalur Transjakarta. Hanya tol dalam kota saja yang masih bisa beropasi ataupun dilalu, sehingga masyarakat yang memiliki kepentingan di sejumlah daerah yang harus melewati kawasan ini mencari alternatif lain. Nah, nanti kita akan kembali update, Benny, terkait dengan perkembangan bagaimana nantinya para peserta aksi ini akan melakukan aksi tuntutan sampai nantinya didengarkan oleh pihak Parlemen. Apakah nantinya akan ada komunikasi susulan terkait dengan tuntutan-tuntutan lainnya selain rencana revisi Undang-Undang terkait Pilkada di tahun 2020. Nah, Benny, saya bisa tunjukkan bahwa saat ini peserta aksi sudah bisa berhasil membuka ataupun menjebol pagar di sisi barat gedung DPR-MPR-RI. Dan bisa dilihat, mungkin saya tidak bisa lebih dekat lagi karena keterbatasan lokasi ataupun situasi, tapi bisa dilihat sana pagar sudah terbuka. Dan kita akan saksikan bersama dulu seperti apa para peserta aksi ini akan masuk ke dalam gedung DPR-MPR-RI. Dan, Benny, kita mengharapkan bahwa penyampaian aspirasi ini bisa berjalan tertib dan tentunya dikabulkan oleh pihak DPR-MPR-RI. Dan kita akan lihat apakah ada upaya yang nantinya akan dilakukan oleh peserta aksi ini setelah berhasil menjebol pagar utama dari gedung DPR-MPR-RI ini. Apakah masa ini akan satu persatu naik dan tentu kita juga harus melihat posisi dari jarak yang cukup aman. Tapi sejauh ini tidak ada aksi lempar-lempar yang dilakukan saat saya melaporkan langsung saat ini. Tapi memang konsentrasi masa sudah mulai berkumpul ke tempat pagar yang berhasil dijebol oleh mahasiswa dan juga oleh sejumlah elemen baik dari masyarakat sipil dan lain sebagainya. Tapi saya juga bisa menginformasikan, Benny, bahwa saat ini dari dalam gedung DPR-MPR-RI sudah tersedia satu unit kendaraan taktis ataupun rantis yang sudah disiap-siagakan. Apakah itu water cannon atau apa, saya belum bisa memastikan karena masih terhalang oleh pagar dan juga temok. Tapi saya melihat sudah ada satu unit kendaraan rantis yang disiap-siagakan melalui BRIMOB yang sudah tersedia di dalam halaman utama gedung DPR-MPR-RI. Saat ini bisa saya laporkan juga bahwa beberapa koordinator dan juga peserta aksi mengarahkan para peserta aksi lainnya untuk merangsak masuk ke dalam gedung DPR-MPR-RI melalui gerbang yang sudah berhasil dijebol. Tapi beberapa lainnya juga mengatakan untuk tetap bersikap tenang dan tertib dalam menyampaikan aspirasi dan juga mencegah untuk tindakan anarkisme yang bisa saja nantinya membahayakan para peserta aksi lainnya yang berada di lokasi ini. Mari kita saksikan terlebih dahulu Denny apa yang akan dilakukan oleh para peserta aksi ini sambil saya juga akan mencari beberapa atau salah satu koordinator dari peserta aksi baik itu dari mahasiswa ataupun dari masyarakat CP lainnya untuk kita coba tanyakan apa sebenarnya yang menjadi tuntutan lanjutan selain kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang hari ini batal direvisi oleh pihak DPR-MPR-RI, usulnya oleh Badan Legislasi sendiri. Kalau kita menyaksikan bagaimana proses ini berjalan. Koordinatornya pasti ada yang bisa diwawal. Tuntutannya apa aja yang diharapkan dari pihak DPR-RI boleh? Ya Benny dapat saya informasikan kembali saat ini situasi di depan gedung DPR. agak sedikit mulai memanas karena sudah berhasil di jebolnya salah satu sisi pagar dan kita harus tetap menjaga posisi ataupun situasi di tempat yang cukup aman untuk melihat pergerakan dari para peserta aksi yang ada. Para peserta aksi juga sudah mulai melakukan nyanyian yel-yel untuk mengubarkan semangat sesama para peserta aksi. Dari Batko Banten Batko Banten Ini mahasiswa, mahasiswa. Iya ini. Amin. Amin. Tapi kalau Bang Albinya out gimana? Apa-apa? Bang Albinya tetap ngomong atau gimana? Ya Benny dapat saya informasikan lagi kembali bahwa saat ini beberapa peserta aksi juga kembali melakukan upaya untuk melakukan penjebolan kepada sisi pagar yang lain agar lebih terbuka lebar dan beberapa diantaranya mungkin sudah masuk ke dalam tapi saya masih belum bisa melihat dari jarak yang lebih dekat kita akan coba melihat apakah ada pergerakan menuju ke arah dalam dari gedung DPR RI Dan sampai saat ini saya juga masih berupaya untuk menghubungi salah satu koordinator peserta aksi dari kalangan mahasiswa untuk bisa kita coba tanyakan terkait juga dengan tuntutan dan juga fokus dari aspirasi yang mereka ingin sampaikan di samping itu mungkin bisa disaksikan juga dari layar kaca saat ini peserta aksi masih terkonsentrasi di depan gedung DPR MPR RI untuk menyampaikan pendapat ataupun aspirasi mereka bisa saya kembali ulas Benny bahwa acara ini sendiri ataupun aksi ini sendiri sudah dilakukan sejak pukul 10 pagi tadi berangsur-angsur berdatangan mulai dari kalangan buruh lalu juga mulai dari kalangan petani dan juga nelayan dari berbagai wilayah mulai dari Jakarta Utara lalu juga dari kawasan Jawa Barat dan juga Banten lalu kemudian disusul oleh kalangan mahasiswa masyarakat sipil dan beberapa publik figur beberapa publik figur diantaranya seperti Joko Anwar lalu ada Reza Rahadian beberapa komika seperti Abdel Temon atau Abdel Ahrian yang biasa kita kenal ada juga Bintang Emon yang cukup vokal di media sosial dengan bahasa-bahasa satirnya menyampaikan kritikan kepada pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin dianggap tidak sesuai dengan pandangan rakyat serta beberapa tokoh-tokoh lainnya saya juga dapat perlihatkan Benny bahwa di layar kaca saat ini telah datang lagi kelompok mahasiswa yang berasal dari arah barat atau dari arah selipi mulai bergabung sepertinya semakin sore elemen mahasiswa ini semakin banyak berdatangan ke depan gedung DPR-MPRRI walaupun kembali saya sampaikan tadi perwakilan dari DPR perwakilan dari Badan Legislasi yaitu Wakil Ketua Komisi 3 DPR-RI Amin Bu Rahman dari fraksi Grinra juga sudah keluar menemui para pengunjuk rasa dan menginformasikan bahwa rencana rapat paripurna untuk membahas atau sidang paripurna untuk membahas Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Ilkada ini batal dilakukan tapi para peserta masih tetap bertahan di depan gedung DPR-MPRRI tentu ada sejumlah maksud dan juga tuntutan lainnya yang tentu ingin disampaikan dan Benny kami akan kembali menginformasikan kepada Anda terkaitan update terbaru dari kepasian yang akan saat ini di depan gedung DPR-MPRRI dan sementara kita akan melihat dulu ada penyelesaian yang disampaikan oleh kelompok pasiswa yang baru saja ke tempat kami berhubungi DPR-MPRRI kembali ke Anda Bibi baik Albi kita akan terus memantau bagaimana kondisi terkini di DPR bagaimana selanjutnya dan kami akan terus menghubungi Anda kembali terima kasih Albi selama bertugas kembali terima kasihelle